Saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil, tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP, tanpa melalui panggilan. Beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iryana ya. Yang kedua belas, penjara memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang tak pajak, yang tidak punya mobil robicorn itu, di penjara seperti ini. Jadi kalau setelah saya sidang, semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Tapi tidak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran segerhana saya, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini segerhana banget. Tidak usah sosiologi, tidak usah forensik. Data kan di jahat aslinya selesai. Makanya ini bertelit-telit sidangnya sampai 4 bulan nih. Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah kemarin, yang terakhir, itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini, karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor, dan beliau tidak klarifikasi itu. Bahwa saya bukan profesor. Enggak, beliau diam saja. Ini selama persidangan. Nah setelah kita saksi, kita datang dengan saksi yang diatasnya, baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Assalamualaikum, Saudara Ahli. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung, dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini, saya ingin, kita juga enggak janjian demi Allah ya. Tidak janjian. Kalau saya mencari ridu Allah, tidak cari kalah dan menang, Saudara Ahli ya. Baik, saya punya catatan menakrik selama sidang ini. Ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat, dan minta pendebatnya Ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut Ahli, bagaimana? Pertama, ada pasal titipan, atau pasal kopas. Jadi, ada berapa saksi itu, di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu, di dalam BAP-nya sama. Jadi, kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya. Pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, eh, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah enggak mempermasalah. Tapi di ending, tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu, ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Yang kedua ya, jadi ada saksi yang memasukkan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi, saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini. Kalau sudah lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Tadi sudah dibahas bagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan krabat, yang dibahas, ijazahnya Jokowi, yang melaporkan, anak kemarin sore, yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk, yang nomor 14, hilang. Itu langsung, 11 atau 14, saya lupa, langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil, tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP, tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir, kalau memang benar, ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini, bahwa ijazahnya selesai. Itu yang ketujuh ya, yang kedelapan, beliau adalah kakak, kandungnya ibu Iriana ya. Yang kesembilan, dua komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di Youtube saya saja dihadirkan, dua orang, jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator semuanya nih, positif semuanya. Kurang lebih begitu ya, kemudian yang kesepuluh, mubahalah dituduh sebagai penodan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain. Dan saya bukan penodan agama. Yang kesebelas, salah faham atau fahamnya salah dengan mubahalah. Yang kedua belas, penjara, mempenjarakan warga negara, saya enak perutnya sendiri. Saya, saya merasa, sebagai warga negara, yang tak pajak, yang tidak punya mobil robicondu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau setelah saya sidang, semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemuan istrinya, saya balik ke sel. Tapi enggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Yang lain pada pulang ketemuan istrinya. Oke. Kemudian, apa ini, menghadirkan ahli sosiologi, forensik. Apalagi itu, yang menurut, pemikiran sederhana saya, sebenarnya enggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Enggak usah sosiologi, enggak usah forensik. Datakan di jalan aslinya selesai. Makanya ini, bertelit-telit sidangnya sampai 4 bulan ini. Sebentar, saya ingatkan ya, kalau Anda tidak tersebut, saya suruh keluar. Kalau tidak sabar, kalau tidak, tidak tertip, jadi yang ke-14. Jadi, saya orang tidak mengerti hukum, ya Allah, kenapa cuma nurusan begini saja pakai sosiologi, forensik, macam-macam. Terus kemudian, apa lagi ini, gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin, yang terakhir, itu viral videonya. Ternyata, saya bilang begini, karena memang selama persidangan, beliau dipanggil profesor, dan beliau enggak klarifikasi itu, bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, setelah kita saksi, kita datang ke saksi yang diatasnya, baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi, yang bisa saya sampaikan, mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Yang diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli, pendapat ahli, pendapat ahli. Itu yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan, menurut catatan terdakwa ya. Nah, itu. Karena ini pendapat, catatan terdakwa, otomatis kan versi terdakwa. Monggo, mau ditanggap. Terima kasih, Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya. Karena banyak, soalnya dari ahli, satu sampai berapa tadi. Dan saya juga tidak membuat catatan. Soalnya banyak sekali. Tapi itu nyata, berorong dari satu saja. Itu nyata. Sebagainya menjadi tiga besar. Tentang penyidikan itu, tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan, ternyata tidak disesuai dengan kuhab, itu masuk kategori judicial malpraktik. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara. Pengacara itu ada, karena judicial malpraktik. Dia ngajukan banding, harusnya pidana satu minggu, delapan hari dia bisa ajukan. Bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan. Perkam nomor enam tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes, Semarang, saya diperiksa dua kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi, kalau seperti itu, itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi, dihadirkan, kemudian di briefing. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana. itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini, judicial corruption, jaksa sirus sinaga yang menangani gayus, membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. itu tugas penasih hukum menurut saya. Jadi, dua aluran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi, saudara terdakwa menyebutkan, mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas, dua pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan. Yang terakhir, saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga kepada saudara terdakwa, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, 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 Ala dila ilaha ila wal khayul qayyuma wa atubu ilaih. Jadi, tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang maksa, dan rasa cinta saya kepada Hakim, saya tunjukkan, anak saya keempat, saya beri nama Bismar, Pak. Saya cinta kepada Hakim, anak keempat saya, anak saya punya anak empat, satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya, di relung-relung hati Pak Hakim, masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya kepada... Satu lagi, saudara ahli, saya, ini sidang yang keempat, yang pertama, saya dipanggil, luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo, panggilan pertama sebagai saksi. Satu minggu kemudian, saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung, panggilan kedua, panggilan ketiga, baru saya dipanggil di Sidik. Dan tidak pernah ditahan. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Alhamdulillah ya, besok sidang, di Surabaya, malamnya sudah nginep di hotel, dan di depan hotel saya itu, sudah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana, saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, saya juga di Sidang, apa, dilaporkan, jadi panggilan tiga kali, bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal, yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor poda sana. Dan tidak ditahan. Nah yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin, saya dipanggil pertama, saya nggak datang, karena kuasa hukum larang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah panggilan kedua, datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya kalau saman nggak datang, gimana saya bisa kasih solusi terbaik. Oke, akhirnya, bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu, kalau nggak salah itu. Budiarto. Saya izin sama kuasa hukum. Pak, saya mau datang, panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa. Jangan. Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang. Karena sudah punya janji sama penyidik. Saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum. Akhirnya saya berangkat, saya datang. ketitemi baik-baik. Saya percepat ya saudara ahli. Intinya saya disidik. Apa namanya? Di sidik ya? Ya. Di BAP sebagai saksi. Nama, sudah kurang-kurang 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin. Selesai. Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet. Sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet, sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang anda, saya sidik sebagai CBAB, sebagai tersangka. Hari itu juga, Dari saksi menjadi tersangka Langsung keluar surat penahanan Dan hari itu juga ditahan Menurut ahli bagaimana? Ada mal apa tadi namanya? Judicial malpractice Ya ada itulah itulah Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan Sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya One for all mechanism Artinya apa? Perkara pidana apapun Apakah pidana ITE Pidana khusus korupsi Pidana khusus anak Atau lingkungan hidup Mekanisme hukum acaranya adalah sama Artinya Artinya siapapun Dia kalau memang bisa ditanggungkan Dia tetap berhak mendapat penanggungan penahanan Artinya kalau dia memang Bisa tidak ditahan dia juga tetap tidak ditahan Artinya Kalau dia memang Berdasarkan alasan tertentu Itu bisa dilakukan pengalihan penahanan Tahanan kota tanah rumah itu memang dilakukan Tetapi pertanyaannya Memang subyektivitas Tentang seseorang menghilangkan barang bukti Itu sangat tinggi Nah sementara kalau Saudara terdapatannya kepada saya Sebenarnya argumen itu tidak tepat Bagaimana menghilangkan harap bukti Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan Kok menghilangkan barang bukti? Jadi Mainstream kita harus dirubah Alasan menghilangkan barang bukti Melarikan diri Mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya Bahkan saksinya saja sudah Sudah lengkap begitu Jadi Jadi itu deskripsi itu salah Lalu Kalau masih terjadi praktek Dimana subyektivitasnya lebih tinggi Satu perkara yang sama Ini dihukum dengan hukuman berat Satu perkara yang sama Dia tidak dikenakan penahanan Kita bisa lihat Misalkan Jaksa Pinangki Kita bisa lihat Misalkan Putih Candrawati Dan sebagainya Awal-awal Tapi Tapi tekanan Legal media Atau tekanan masyarakat Lewat media akhirnya Kedua orang itu dilakukan Penahanan Bahkan kita lihat AKBP AKBP yang pacarnya Pacarnya Apa Anjelina Sunda Protoseno Sudah dihukum korupsi Masih jabat AKBP Itulah yang disebut Judicial corruption Dan itulah Kalau namanya praktek Disparitas pidana Apa Disparitas pidana Orang dibidakan perlakuan Dulu Disparitas pidana itu Hanya ada di wilayah hakim Sekarang Disparitas pidana itu Sudah mulai Dipenyidikan Jadi Orang ini Boleh dihukum Orang ini Boleh ditangkap Orang ini Boleh tidak dihukum Boleh tidak ditangkap Itu kritik terbesar Karena Di dalam Oleh karena itu Di dalam salah satu Acara diskusi Bersama Revli Harun Saya mengatakan Seharusnya Polisi ini Dilakukan dua Revitalisasi Dan reorganisasi Jadi Sebetulnya Lembaga penyidikan polisi Supaya tidak ada TikTok Jaksa dan polisi Jaksa pun direpotkan Kedepan ini Mestinya reformasi Birokrasi hukum Itu mestinya Ada Satu lembaga sendiri Lembaga penyidikan Jadi polisi Penyidiknya Hukum polisi itu Jaksa penyidiknya Kumpul disitu Angkatan laut Kumpul disitu Militer Kumpul disitu Lingkungan hidup Kumpul disitu Itu gagasan Dan itu pernah Saya presentasi Ketika saya Diundang Dalam satu ceramah Oleh KPK Yang menghadirkan juga KPK dari Korea Jadi Mekanismenya Karena saya pendapat Itu saya Saya ulang sekali lagi Itulah yang disebut Disparitas pidana Perbedaan perlakuan Dan penahanan atau tidak Itu alasannya subjektif Kemudian Ketika orang Dengan seenaknya Merubah-rubah pasal Itu yang disebut Judicial corruption Dan ketika orang Menjalankan Wahab secara tidak benar Itulah namanya Judicial malpraktik Terakhir Saudara ahli ya Terakhir Satu kali lagi Saya sempat protes Dengan penyidik Pak gak boleh begini dong Disaksi Tersangkal Ditahan Saya punya anak Punya istri Gak boleh begini Saya sudah Mengadakan gelar perkara Termasuk dengan NEMUI Penyidiknya bilang begitu Ini di live kan Gak mungkin saya bohong Silahkan tonton Penyidiknya bilang begitu Saya sudah Sudah Apa namanya Konsultasi dengan NEMUI Dan ini memang Anda menisit agama Begitu saya sampaikan Ke kuasa hukum Kuasa hukum langsung Ke NEMUI Entah berapa kali Waktu itu Kita viralkan videonya Dan tidak pernah Ditemui dengan NEMUI Dan NEMUI Mengatakan Tidak ada Islanyu Bahala penista agama Tidak ada Ini Ini fakta Ya Intinya Sampai sekarang Saya Sekarang Gerutan Koberimob Sudah Jelasannya Yang terakhir Saya tutup Sebelum saya serahkan Penjelasan terakhir Saya Kalau tidak salah Dulu yang memberikan Keterangan ahli Sudara juga saya Iya Di Palu Di Surabaya Saya Saya tetap berharap Bahwa Karena kita Keadilan berdasarkan Ketuhan yang masa Saya ingin Setiap orang Di ruangan ini Mewarisi Nilai keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang masa Menurut keyakinan Masing-masing Jadi ketika dia Menuntut Ketika dia memutus Dia selalu Di atasnya Adalah ketuhanan Yang masa Dan kalau kita cari Rumusannya Kita kembalinya Ke pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 945 Harapan saya Atas apa yang Saudara Sampaikan Saudara nanti Punya upaya Untuk merehabilitasi Dengan melakukan Gugatan perbuatan Melawan hukum Karena mekanisme kita ini Dibatasi Dibatasi oleh Para peradilan Tetapi Anda bisa lewat Mekanisme Gugatan perbuatan Melawan hukum Atau secara terbuka Melakukan satu Praktek Examinasi Atau yang lebih Canggih lagi Bisa melakukan Uji materi Atau judicial review Atas pasal-pasal Yang menurut Menurut Tafsiran saudara Itu pasar itu Melanggar asas One for all Mekanisme Itu nanti Bisa digugat Di Mahkamah Konstitusi Itu harapan saya Dan super terakhir Mudah-mudahan Anda mendapatkan Keadilan Di ruang yang disebut Pengadilan Terima kasih Pak Agung